Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel kami Kali ini kami akan mencoba berbagi pengalaman membuat bubur kertas yang halus dengan tekstur mirip dengan tanah liat Sebelumnya, bantu kami untuk subscribe dan like video kami agar kami lebih semangat lagi membuat berbagai video tutorial lainnya Hal pertama yang perlu disiapkan yaitu kertas koran bekas yang bisa diperoleh dari penjual barang bekas atau rongso Kita sobek-sobek dulu menjadi potongan yang lebih kecil tentunya Bisa kita gunakan bungkus rokok Kita kumpulkan agar lumayan banyak Langkah selanjutnya, kita rendam kertas sampai tergenang penuh dengan air kira-kira sampai ke batas ember Tutup rapat ember Diamkan sampai 24 jam atau sehari semalam penuh agar kertas benar-benar basah dan lunak Setelah kita rendam semalaman atau 24 jam Kita blender kertas hingga halus Untuk mempersingkat waktu Kami sudah memblender menjadi halus dan hasilnya seperti ini Langkah selanjutnya, kita peras kertas hasil pelindaran tadi sampai benar-benar kering Untuk memeras, bisa kita gunakan kain untuk mempersingkat waktu Setelah kita peras Persiapkan lem kayu dan campurkan pada kertas tadi Aduk dan campur hingga kalis dan benar-benar tercampur dengan sempurna Setelah tercampur dengan sempurna Adonan kertas bisa kita gunakan untuk membentuk berbagi kerajinan Dan seperti inilah teksturnya Lembut dan hampir mirip dengan hasil dari tanah liat Terima kasih sudah mampir di channel kami Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Kita berjumpa lagi di video berikutnya Insya Allah akan kami share cara membuat bubur kertas dengan bahan tepung kanji Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh